Halo, ketemu lagi dengan Kota Musik Podcast bersama saya, Robin Malau. Di podcast kali ini saya ingin bahas tentang skill yang dibutuhkan oleh musisi. Apakah musisi perlu pengetahuan bisnis? Perlu pengetahuan politik? Apakah musisi perlu pengetahuan hukum, undang-undang, dan lain sebagainya? Saya akan bahas pada podcast kali ini. Akhir bulan Agustus lalu saya jadi pembicara di event internasional yang namanya Data for Life. Itu di Jakarta. Speakernya datang dari berbagai bidang dan berbagai keahlian, dari berbagai negara dan berbagai bahasa. Waktu itu saya presentasi tentang proyek dari Data Bot, perusahaan yang bikin Data for Life-nya dengan Musikarta, yaitu subunit teknis Karang Taruna, Kota Bandung. Nah, kebetulan saya di tengah-tengah situ karena saya menjadi ketua dari Musikarta itu sendiri serta menyambungkan Musikarta dengan Data Bot untuk membuat sebuah aplikasi pemetaan bakat dan inventory musik di Bandung. Setelah pembicara, ada Q&A dengan penonton dan salah satu pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan artis-artis yang mengerti data sehingga mereka membuat artnya berdasarkan data. Waktu itu saya cuma bisa jawab bahwa pertanyaan tersebut makanya akan menimbulkan endless debate. Artinya, dari sisi musikinya pasti nggak... Ya, ada tentangan pasti. Karena that's not how you create songs for most people kecuali lo kayak hit song maker gitu yang memang berdasarkan data dan akhirnya lagunya ya gitu terus ya. I don't think this is for everyone tapi debatnya adalah sekarang kenapa industri musik itu sekarang kehilangan begitu banyak sumber daya gitu. Intinya kita industri musik itu kalah bersaing dengan sektor-sektor lain yang mapan gitu ya seperti di Bandung misalnya gitu ini desainnya mapan kemudian kuliner terus nanti ada lagi teknologi gitu. We keep missing our best people to those sectors. Kenapa gitu? Karena industri musik itu begitu terutama di recorded music gitu ya apa... rigidnya gitu ya bahwa industri musik itu harus begitu sehingga kebutuhan skill di industri musik ya akhirnya hanya itu-itu lagi gitu loh. Nah ini membuat akhirnya itu ya akhirnya tidak dibutuhkan akhirnya industri-nya stuck akhirnya orang yang masuk ke situ bukan orang-orang yang yang terpilih lagi bukan orang-orang yang pintar lagi gitu. Tapi ya suka musik aja gitu atau berbakat musik aja atau ya dekat sama musik aja gitu. That is not enough. That is not enough. That is never enough. Tapi bukan juga berarti orang yang di industri musik atau musisinya atau pebisnisnya itu juga harus tahu segala macam karena sebenarnya berbisnis musik juga bukan full-fledged atau apa namanya misalnya ilmu manajemen gitu nggak semua ilmu manajemen kepake juga di situ gitu. Saya sendiri punya gelar Master of Management dan sudah 11 tahun yang lalu saya punya Master of Management Sampai sekarang itu saya juga merasa dan melihat dan menyaksikan bahwa tidak semua skill yang saya dapat dari dari keilmuan manajemen itu juga kepake di manajemen bisnis musik gitu loh. Jadi nggak tentu juga bahwa si musisinya harus tahu semua saya rasa bukan itu poinnya tapi memang harus ada ekosistem yang yang mengerti masing-masing bagiannya gitu loh seperti misalnya undang-undang kita nggak ya how could you know bagaimana seorang musisi itu tahu tentang undang-undang bagaimana gitu siapa yang ngajarin siapa yang membuat dia tahu kecuali jika dia memang bergelut di bidang itu atau kenapa musisi harus tahu segala macam tentang bisnis gitu nggak juga ya dari mana mereka tahu tentang bisnis kecuali mereka misalnya seperti saya sekolah gitu atau dapat kesempatan kerja di perusahaan bisnis sampai level manajemen tapi itu itu akan menghabiskan waktu dia mungkin dia nggak sempat jadi musisi lagi gitu jadi gitu ya tapi itu intinya menurut saya jadi apakah musisi harus tahu data mungkin dia harus tahu tapi tahu atau mengerti atau bisa gitu mungkin hanya mengerti aja tapi nanti ada yang bantu dia yang mengerti datanya gitu terus nanti ada yang bantu yang bisa membuat undang-undangnya yaitu pemerintah dan seterusnya dan seterusnya inilah yang yang diperlukan yang namanya sebuah ekosistem gitu jadi bukan ini nggak bisa di dibebankan kepada musisi semua gitu pertanyaannya selalu apakah musisi harus tambah skill nah gini jika kita ngebahas nih tentang apa yang diperlukan di dunia musik agar kita bisa survive bahkan berkembang itu skill setnya semakin lama semakin lebar semakin lebar semakin lebar semakin banyak skill set yang diperlukan semakin banyak demand untuk skill itu sementara nggak mungkin ada orang yang bisa punya skill sebanyak itu dan bisa ngerjain sekaligus gitu jadi pertanyaannya harusnya mindsetnya menurut gue harus dirubah bukan apakah musisi bisa ini atau apakah musisi harus tahu bisnis atau musisi itu harus tahu tapi bagaimana kita menciptakan ekosistem yang mengelilingi si musisi gitu agar si musisi bisa menggunakan atau mengoptimalkan si skill set yang dia punya berkembang di dalam ekosistem yang multi skill multi disiplin dan saling terintegrasi jadi kuncinya sebenarnya integrasi itu inilah pentingnya sebuah apa tatanan atau sebuah gagasan kota musik datang gitu loh bahwa ada regulasi yang mendukung ada strategi yang yang harus dilakukan setiap kota berbeda setiap tempat berbeda untuk maju ke depan mengembangkan ekosistem yang sustain di level yang lebih tempat yang lebih kecil di dalam level kota itu yang yang menurut saya lebih lebih krusial daripada mempertanyakan itu skill masing-masing orang itu secara parsial jadi ekosistem diperlukan bentuknya bisa per kota atau per kelompok atau per per komunitas misalnya atau per genre kalau perlu kemudian kalau bisa lokasi agak perdekatan atau jika berjauhan pun sama-sama paham internet jadi ya sekarang memang berjauhan oke kalau ada internet tapi kalau misalnya ada yang gak ngerti internet ya jadinya gak nyambung juga dari situ baru bisa dipertanya skill apa lagi yang dibutuhkan atau bagian apa yang dibutuhkan dari ekosistem di tempat tertentu yang bisa membantu ekosistem itu menjadi lengkap dan bisa membuat si ekosistem itu berkembang dan sustain ke depannya maaf jika terdengar pertanyaan dijawab dengan pertanyaan lagi tapi konteks menanyakan apakah musisi harus bisa mengerti bisnis apakah musisi harus mengerti hukum apakah musisi harus mengerti berbagai bidang lain selain musik itu mungkin pertanyaannya bukan gitu lagi tapi bagaimana kita membangun ekosistem yang mendukung si musisi agar dia bisa berkembang selamat menikmati